Ini pokok bahasan yang terakhir, spiritual interpretation. Kita lihat aturan apa, ini semua pada umumnya sama, spiritnya sama. Contemporary interpretation pada umumnya sama, semuanya bertolak dari konteks. Saya bukan anti, tetapi memerlukan kedisiplin yang tinggi kalau kita bertelogia dari konteks ke teks. Itu sangat berbahaya, tapi bukan berarti tidak boleh. Dari pandangan evangelikal boleh, tapi bukan dalam pengertian konteks minta dilayani. Konteks mengontrol teks, konteks membentuk teks. Tidak demikian. Ada pendekatan khusus dari evangelikal, kalau titik berangkatnya konteks, tetapi harus dipahami, konteks itu adalah objek, bukan subjek. Subjek itu adalah teks. Nah, ini penekanan saya. Subjek itu adalah teks, sedangkan konteks itu adalah objek. Nah, kaum seperti feminism dan post-colonial interpretation, Mereka cenderung menempatkan konteks itu sebagai subjek. Nah, saya harap inilah yang Bapak Ibu ingat. Sehingga nanti pisau ini akan Bapak Ibu gunakan untuk memilahkan, memilah-milah mana yang penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara Biblical, karena ditopang dan lahir dari Biblical worldview, atau mana yang tidak. Sekarang melangkah kepada yang berikut, spiritual interpretation. Singkat saja, ini hanya saya yang pandang, pengantar saja untuk mensimulasi Bapak Ibu, dan memperlengkapi, andai kata Bapak Ibu menemukan munculnya satu jenis penafsiran baru lagi. Penafsiran Biblical yang baru. Kalau dia sifatnya kontemporer, maka saya sudah langsung menyatakan bahwa dia akan ke-sinkronik. Pas horizon, dia lebih cendung ke teks dan reader. Pengantar. Penafsiran menghubungkan perjalanan lama dan perjalanan baru, dan membuat keduanya saling bergantung interdependent, dan saling melengkapi intercomplementary. Lanjut lagi, kecenderungannya kan seperti itu. Sehingga antar perjalanan lama dan perjalanan baru, adalah saling bergantungan bahwa memahami PL itu pun bisa dari PB. Memahami PB tentu mutlak harus juga tidak bisa terpisahkan dari PL. Tentu, itu namanya interdependent. Tetapi kedua-duanya saling melengkapi intercomplementary, bahwa PL memelengkapi PB, PB melengkapi PL dalam kajian interpretation, kajian penafsiran kita. Ini normal-normal begitu lah. Nah penafsiran mengembangkan cara pandang dari mikroskop ke cara pandang teleskopik, mikroskopik ke teleskopik. Nah ini yang sudah menjadi transisi yang perlu kita waspadai. Karena ini ke arah sinkronik. Coba mikroskopkan begini. Sorry. Nah mikroskopkan begini. Artinya dia melihat detil. Teks-teks. Ya. Sedangkan teleskopik, dia melihat jauh dan luas. Dan melihat ke siapa? Melihat ke dunia, ke konteks. Ini melihat ke teks. You see? Yang mikroskopik melihat ke teks. Sedangkan teleskopik, teleskop melihat luas. Ke dunia, ke konteks. Nah, dua pendekatan ini, memang dua pendekatan yang kontradiktif. Ya. Biasanya evangelikal dan selama ini ke mikroskopik. Tapi kemudian kontempori melihat teleskopik. Kita kembali ke yang tadi. Membangun cipatan antara teks dulu dan konteks kini. Ya. Di antaranya mencermati spiritualitas. spiritualitas pada Alkitab zaman dahulu dan spiritualitas pembaca pada zaman sekarang. Nah, di antaranya bisa mencermati tokoh-tokoh spiritual dalam Alkitab dulu. Dengan konteks pergulatan spiritualitas pada zaman itu. Dan kita pun, walaupun memiliki esensi yang sama, tapi bentuknya kan berbeda dan konteksnya berbeda. Nah, bagaimana kita menjembatani ini? Nah, inilah satu pergulatan spiritual interpretation. Penafsir mengembangkan cara pandang, tadi yang, dari mikroskopik ke teleskopik. Nah, oke. Kalau saya, tentu saya di sini, tetap mikroskopik karena we must be faithful to the text, dan kita has to obey it to the rule of biblical interpretation, termasuk memahami konteks. Jadi, teks ini dibawa ke konteks. Bukan konteks yang menarik teks untuk melayani keperluan konteks. Ini kekeliruan dalam bertelogia. Sebagaimana kesendungan para kontemporary theologian. Nah, satu buku yang perlu diperhatikan, Spiritual Interpretation of Scripture, Joel S. Goldsmith. Ini buku yang cukup mengaruhi perkembangan hermenetika atau menambah agenda pokok bahasan hermenetika, khususnya penafsiran Alkitab Suci. Nah, saya mau ringkas isinya. Pengertian. Spiritual Interpretation berfokus pada hal-hal yang bergerak maju, berubah, mereformasi pikiran pendengar dalam konteks biblis. Biblis itu konteks Alkitab. Apa artinya lagi? Yang dahulu dalam Alkitab, ya, harus dibuat maju sekarang. Kalau dahulu seperti itu saja, ya, sekarang harus berubah. Ya, harus ada perubahan dan perkembangan dari dalam konteks di mana Alkitab itu ada kita membacanya. Spiritual Interpretation menyuntuh bagian terdalam kehidupan pribadi seorang, menutupi pikiran negatifnya, mencari sebuah pikiran optimis, dan juga menolong untuk dia menemukan dignity. Dengan dia membaca Alkitab, dia semakin melihat dirinya sendiri. Nah, ini yang namanya, yang saya singgung kemarin, yang saya sebut pada sesi yang kelima, bagaimana Alkitab dibaca untuk kepentingan si pembaca. dan inilah salah satu tujuan daripada spiritual interpretation. Yaitu Alkitab demi, dan ini hati-hati dengan Injili juga, kecenderungan ada kelompok Injili, yang senantiasa membuka Alkitab hanya demi keperluan masalahnya. Oh, tadi malam kita membahaskan mengenai orang berdoa karena keperluan. Orang berdoa karena masalah. Inilah semuanya doa-doa artificial, kata Joseph Tong. Doa-doa artificial itu doa-doa yang sangat gampang dimanipulasi. Karena ada keperluan, saya berdoa. Ada masalah, saya berdoa. Nah, tadi malam kita belajar mengenai sistem penafsiran dari Lukas 18, bahwa kita berdoa itu oleh karena, bukan oleh karena keperluan, bukan oleh karena masalah, tapi oleh karena status kita sebagai orang pilihan. Dan yang utama karena Bapak. Bapak yang menjamin kita. Maka itu tadi malam saya konklusikan, yang penting itu adalah doa, bukan jawaban doa. Kalau kita bertolak dari parabel mengenai hakim unjust, judge, atau nanging widow. Janda yang tekun. Dalam Lukas 18. Nah, tadi malam saya sesinggung itu. Lalu, spiritual interpretation, kecenderungannya, sebagaimana yang diperangkan, dilakukan oleh sejumlah kecenderungan, sejumlah kaum evangelikal, yang senantiasa betul firman Allah, Alkitab ini firman Allah yang saya baca, tetapi orientasinya lebih ke diri sendiri. Sama dengan para psikolog, atau psikiater, atau juga orang Kristen, dan pelayan-pelayan gereja, yang menggunakan ilmu psikologi, new psychology, dalam arti pengembangan diri. Semua melihat pada diri sendiri. Diri, self, ini yang namanya, self pun memang pihak penganjur dan penggagas spiritual interpretation. Tidak sama dengan kecenderungan kelompok-kelompok Kristen yang saya sebut tadi, yang menggunakan psikologi, mengorientasikan diri sendiri. Jadi Allah itu menjadi objek, dan manusia adalah subjek. Nah, ini menjadi kecenderungan seperti itu. Sampai dia menemukan martawat-martawatnya, dignity. Lebih lanjut, proses penafsiran. Penafsiran memulai dari pengakuan atas hal-hal yang negatif, kelemahan diri sendiri, artinya introspeksi diri. Dan dalam hal ini, penafsir memahami bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tidak sempurna, orang-orang mengenal, mengaku keterbatasan-keterbatasan dirinya. Termasuk orang-orang dalam teks Alkitab, tokoh-tokoh, diekspos, dieksplor dan dieksposlah kelemahan-kelemahan tokoh-tokoh tersebut, untuk kita menjadi refleksi mengungkapan kelemahan-kelemahan kita. Jadi, itu caranya. Menggali identitas potensi positif dari diri sendiri, untuk peningkatan keyakinan diri yang terdalam, dan memampukan penafsiran hidup dengan perasaan keyakinan yang mencapai makna hidup. Apa artinya? Memastikan diri sendiri. Keyakinannya ditopang oleh hasil penafsiran Alkitab. Jadi, ini yang saya katakan, orientasi spiritualitasnya demi egoisme. Demi egoisme. Ini yang namanya bukan spirit postmodern, yaitu selfisme, semakin self-centered, selfisme, semakin menonjol. Dan itulah saya katakan bahwa spirit saman, postmodernisme, sangat kuat memengaruhi cara penafsir, menafsirkan kitab suci, bagian-bagian kitab suci. Termasuk spiritual interpretation ini. Penafsir menyodiki ke dalam spiritualitas pengarang. Penulis kitab dipelajari, lalu dipelajari, kerohania Paulus, kerohaniannya Matthius, kerohaniannya Lukas, bahkan mungkin yang dianggap editor. Karena ada dugaan bahwa mereka, kelompok ini, percaya sejumlah kitab karena edisi. di editornya. Lalu, bagaimana tekstnya itu digali untuk memahami tujuan, dan bagaimana menemukan tujuan dalam konteks kerohanian spiritualitas. Inilah satu bentuk spiritualitas, interpretation, yang menurut saya pincang. Karena hanya berorientasi pada diri sendiri, dan sebenarnya tidak patut disebut interpretasi, biblical interpretation. Penafsir memfokuskan diri pada hal-hal yang bergerak, berubah, dibaharui, memimpin dari hati pendengar, seolah-olah berada di saat teks itu dituliskan. Dan bagaimana menghayati suasana rohani Paulus, suasana rohani atmosfer Matthews, saat dia membahas tentang Matthews 5, Matthews 7, ini sangat kuat juga, sangat rawan ke mistikisme. Jangan-jangan ini akan cenderung menghasilkan orang Kristen mistikisme, mistik, dengan pendengar. Ya tidak heran, karena memang mistikisme, mistik, mistisisme maksudnya, mistisisme, atau masih Indonesia, mistikisme, bertumbuh subur pada era pasca modern. Hal-hal mistik sangat terbuka, dan orang, dulu orang, orang berpendidikan sangat anti dengan hal-hal mistik. Tapi sekarang orang berpendidikan sangat terdepan dengan hal-hal mistik. karena itu pun yang nampak pada film movie Harry Potter. Akademis pendidikan dicampur dengan mistik. Itulah gambaran dunia sekarang. Harry Potter movie adalah gambaran daripada masyarakat dunia sekarang, yaitu orang-orang berpendidikan adalah orang-orang yang juga menyukai hal-hal rohani, hal-hal mistik, hal-hal rohani, tetapi lebih ke self, kepada selfness, kepada diri sendiri sebagai center self. bagaimana dia mampu menerobos masuk ke wilayah-wilayah rohani yang lebih luas lagi. Wilayah rohani yang lebih luas lagi. Sehingga tanpa batas. Implikasinya begini, Bapak-Ibu. Spiritual activity memperluas keberpihakannya pada dialog religius, demi perdamaian, keadaan sosial, hak alasasi, perhatian pada ekologi, istri global, sosial politik. Jadi, bagaimana penafsiran ini menghasilkan orang bisa bergandengan tangan dengan semua warna-warna rohani yang diakomodasi, diterima, walaupun berbeda. Bahkan bertentangan pun dianggap bisa menjadi sama, walaupun tidak bersatu. Mari kita lihat pemandangan seperti ini. penafsir sedang menyadari bahwa sekaligus menjelaskan bahwa ia sedang berada dalam cita rasa spiritualitas yang ragam, yang kaya, yaitu spiritualitas agama-agama, budaya-budaya, spiritualitas keluarga, alam, ekologi, ekosistem, dan semua seperti yang digambarkan berikut ini. Spiritualitas post-modern, social and natural spirituality. Oke, manusia dengan binatang. Binatang-binatang ini sama. Ini binatang yang same-seksual. Dengan alam, dengan tanaman, dengan suami-istri, beragam, dengan dunia seni, dengan semua. Ini gambaran tentang spiritualitas post-modern yang menyatukan antara social dan natural spiritualitas. Jadi, yang kuat di agama sekarang yaitu agama sosial dan alami. Yang alami ini sangat ditopang oleh New Age Movement. Yang sosial ini sangat ditopang oleh masyarakat-masyarakat post-modern sekarang yang memang memiliki kekasan dengan daripada masyarakat modern yang silam, yang dulu kaku, sekarang bebas, dulu teratur, sekarang chaos, dulu sangat apa, seremonial, sekarang lebih bebas. Nah, itulah yang terjadi. Ini gambaran bahwa, saya boleh simpulkan begini, bahwa spiritual interpretation ini membawa orang, membawa, menarik konteks saman ini ke dalam Alkitab untuk memeriksakan dirinya dengan spiritualitas dalam Alkitab, lalu menegaskan, hanya minta dukungan mengenai fakta bahwa makin kaya. Dulu begini, kalau begini, dulu orang dianggap rohani kalau ke gereja. Di luar gereja nggak rohani. Ini yang ekstrim, yang disisakan, ditinggalkan oleh pemikiran gereja dulu. Bahwa kerohani itu terkait dengan oknum tertentu, terkait dengan waktu tertentu, hari Sabtu, hari Minggu. Kerohanian itu terkait dengan space and time. Namun sekarang, kerohanian itu menjadi seperti warnanya. Itu menjadi banyak warna. Dulu kerohanian itu hanya satu warna. Atau perpaduan dua warna. Putih dan hitam. Orang ke gereja, ya gereja, doa, kerohanian itu tradisional dan itu tertutup. Satu warna, tapi kemudian sekarang teologi warna-warni spiritualitas, bahkan dengan agama-agama lain. Inilah yang menjadi tendensi hasil penafsiran yang kontemporer diantaranya yang saya sebut tadi yaitu post-colonial interpretation atau hermeneutics dan juga feminist interpretation dan yang terakhir spiritual interpretation. Nah, demikian. Kesimpulannya, kita kembali ke gambar saya dua hari yang lalu. Saya mau tegaskan mengenai horizon hermeneutics. Ada dua horizon. Past horizon dan present horizon. Past horizon itu pada orientasinya pada author dan teks. Dulu kelompok liberal atau orang-orang liberal memang mereka juga di sini, di past horizon. Mereka berusaha dan makanya itu mereka mengkritik studi kritik redaksi, kritik teks, kritik bentuk. Itu semua di sini. Liberal teologi, teologi, dulu mereka berorientasi pada author dan teks. Tapi sekarang mereka beralih ke contemporary intelligence, beralih dari teks ke reader. Ke past horizon. Kita masih harusnya di sini, ke sini. Dari memang ke horizon kan. Horizon, you know, from author to text to reader. And we are the readers. We are the readers. Nah, tapi sekarang sudah berubah. dari diikronik ke sinkronik. Seperti tadi, bagi saya, postkolonial itu sinkronik, bukan menggabungkan. Ada orang mengatakan, Pak, enggak. Postkolonial hermenetics untuk menggabungkan interpretasi, itu mereka menggabungkan antara diikronik dan sinkronik. Bukan. Karena toh, semua dari konteks dan datang mampir ke top pintu author, ke top pintu text, tetapi untuk melayani keperluan menjadi seperti yang diinginkan oleh reader, oleh konteks. Maka dia lebih cendung ke gini. what is the behind of the text, itu biasa, author and text, itu past horizon. And what is the front, what is the front, in the front of the text, itulah sinkronik, dan itu present horizon. dan akan cenderung ke subjektif. Maka, tiga bentuk penafsiran kontemporary yang saya perkenalkan, yang saya sampaikan kepada Bapak Bu secara singkat tadi ini, sebenarnya sangat bertentangan dengan spirit kita, yaitu always be faithful to the text and obedient, be obedient, obedient to the role of the biblical interpretation. Nah, lebih ke subjektif. Dan saya mencermati ke depan akan semakin cenderung ke subjektif. Benar, benar. Akan semakin cenderung ke subjektif. Penafsiran-penafsiran ke depan akan semakin meninggalkan Alkitab, dan Alkitab hanyalah hiasan. Termasuk satu hal yang saya cermati pada upaya sekolah-sekolah teologi yang di Indonesia sekarang ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penulisan skripsi dan tesis atau disertasi, terjadi pemaksaan benar-benar teologi itu dipaksa untuk menjadi metodologis dengan metode saintifik murni. Ini kecelakaan berteologi sekarang. Memaksakan tekses Alkitab untuk masuk pada metode penelitian kuantitatif dengan menekankan, dengan mengangkahkan kebenaran Alkitab yang digalai secara ekspositori atau exegeti lalu diangkatlah, ditemukanlah pokok-pokok rumusan teologi lalu kemudian dijabarkan menjadi bidang-bidang atau variable-variable dan variable itu kemudian dijabarkan lebih luas menjadi sub-sub-variable kisih-kisih yang kemudian muncul pertanyaan. Wow, ini pengrusakan Alkitab yang dilakukan oleh para teolog, oleh para mahasiswa teologi dan bahkan dosen-dosen yang terlalu memaksakan kebenaran Alkitab untuk dikuantitatifkan. Lalu apa hasilnya? Dan mereka beralasan. Pak, kita kan sudah merumuskan teologi dari Alkitab secara normatif, naik ke sorga, bangkit normatif. Lo mau apa? Mau ukur dia, mau uji dia, mau uji itu. Kan memang begitu. Bagi saya, yang normatif menjadi landasan perilaku. Yang normatif menjadi acuan mengkritisi. Yang normatif menjadi acuan model, bukan memeriksa. Kecelakannya penerapan kualitatif dalam penelitian skripsi tes disertasi itu bagaimana mungkin bab dua itu kajian teori, kajian teoritis dari Bible, diuji oleh lapangan. Maka bisa diubah. Karena nggak sesuai dengan lapangan. Inilah yang saya katakan kecelakaan bertelogia yang sekarang justru tanpa seluruh kelompok-kelompok evangelikal jatuh pada kebiasaan contemporary teologian, contemporary biblical teologian yang cenderungnya kesinkronik, kesubjektif. akhirnya teks alkitab yang dikaji secara eksegetis dalam bab dua nggak diapa-apain. Tidak diapapain. Karena justru dihakimi oleh lapangan. Karena memang jangan dibalikan. Karena pada prinsipnya kuantatif itu data lapangan untuk menguji teori bab dua. bagaimana mungkin hasil penelitian lapangan di gereja menguji alkitab, menguji hasil kajian dari alkitab. Itulah ciri-ciri sinkronik yang sekarang sedang pengrusakan alkitab dan pengrusakan gereja serta pengrusakan dunia. Karena yang subjektif. Jadi saya menyampaikan ke depan Bapak Ibu akan bertemu dengan buku-buku yang makin aneh, makin subjektif dan makin tidak setia pada alkitab. dan tidak taat pada aturan-aturan hukum penafsiran. Oke, demikianlah presentasi saya atau penyajian saya pada sesi yang keberapa ini? Kelapan, sembilan ya? ya, sehat. ... Terima kasih.